Oke, kita mulai aja ya. Ini sudah banyak partisipannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi dengan materi saya ya. Kita sambung. Minggu kemarin kita bahas juga materi pertama ya. Sekarang ini materi kedua tentang sistem manajemen basis data. Ada pun materi yang kedua ini yang nanti akan disampaikan. Ada tiga topik. Yaitu ada topik model konseptual dan fisik. Kemudian ada entitas, instan, atribut, dan identifikasi terhadap entitas. Kemudian ada entity, relationship, modeling, dan ERD. Nah, ini yang nanti Anda bisa dapatkan materinya di e-learning.ikmi.datasi.id ya. Nah, saya akan bahas dulu tentang topik yang pertama yaitu model konseptual dan fisik. Nah, tujuan dari materi ini adalah menjelaskan pentingnya berkomunikasi dengan jelas, akurat, untuk menangkap persyaratan dari informasi. Kemudian membedakan antara model konseptual dan fisik dan bagaimana perasanaannya. Nah, kemudian menjelaskan juga ada alasan untuk membangun model konseptual data. Nah, kemudian di model konseptual ini memberikan contoh model konseptual dan model fisik. Nanti Anda bisa dapatkan kontennya di e-learning ya. Apa itu model konseptual? Saya yakin Anda tahu ya apa itu konseptual. Konsep, jadi kalau kita ngomongin konsep, semuanya sudah ada bayangan di konsep di kepala kita ya, di otak kita. Jadi, kita memikirkan apa yang akan kita bangun. Yaitu, model konseptual ini bisa juga diartikan untuk menangkap kebutuhan fungsional dan informasi bisnis. Karena ini kan perancangan IRD itu fungsi yang kita pelajari ini adalah untuk fungsi bisnisnya. Kemudian didesan pada kebutuhan saat ini, kita membutuhkan data seperti apa. Nah, saya yakin Anda sudah pernah dengar IRD itu apa? Ada yang tahu apa itu ERD? Ini disebut dengan ERD. Atau Entitas Relationship Diagram. Ada yang tahu? Atau sudah pernah melihat bentuknya seperti apa? Ada yang tahu? Belum? Belum. Belum. Semuanya belum? Belum. Belum. Nah, materi saya ini nanti Anda butuh namanya konseptual ya. Konseptual membayangkan bagaimana data itu awalnya dibentuk ke dasar dari modelnya seperti apa. Nah, supaya kita bisa merepresentasikan data di dalam database, itu harus digambarkan. Layaknya misalkan Anda membayangkan pengen punya rumah apa. Anda gambarkan gitu ya bentuk rumahnya, konsep rumahnya. Nah, nanti kalau sudah dibangun, jadilah bentuk fisiknya yaitu rumah. Nah, sama halnya dengan database. Kita tidak bisa melihat data di dalam database itu seperti apa. Ya, tempatan bagaimana Anda digambarkan supaya orang yang membacanya itu paham. Oh, dia ada data. Data yang di dalam database ini ada data apa saja. Nah, itu maka disebut dengan pemodelan data dalam bentuk ERD, yaitu Entitas Relationship Diagram. Nah, apa artinya itu? Yaitu kalau di Indonesia kan ya, itu gambar hubungan antar entitas. Apa sih entitas? Ada yang tahu? Entitas itu apa? Barangkali pernah mendengarkan? Pernah lihat gitu? Kenapa model konseptual ini penting untuk bisnis? Nah, ini ada beberapa alasannya. Yang pertama untuk menjelaskan secara rinci ya, dari kebutuhan informasi bisnis. Kemudian memfasilitasi diskusi ya, karena ini kan konseptual. Jadi, butuh pemikiran lebih dari satu orang gitu ya. Kemudian untuk mencegah kesalahan dan kesalahpahaman data yang dibutuhkan. Kemudian ini adalah bentuk yang penting untuk didokumentasikan. Nah, dan bentuk dasar dari desain database secara fisik. Nah, kemudian dokumen ini juga merupakan proses ya, tentang aturan bisnisnya dari bisnis yang lainnya. Nah, ini ya. Kemudian, nah model konseptual dan fisik ini bisa juga diatikan ada seni perencanaan. Jadi, kalau Anda mau membangun database, itu harus ada perencanaan lebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan. Kemudian harus ada komunikasi yang menghasilkan hasil yang diinginkan. Ya, tujuannya untuk apa sih gitu database ini ya. Karena ERD itu harus menghasilkan hasil yang nanti bisa menghasilkannya adalah informasi gitu ya. Nah, kita perlu dilakukan pemodelan data. Nah, pemodelan data ini adalah proses untuk menangkap konsep penting dan aturan. Ya, mau untuk bisnis dan menggambarkan secara visual pada diagram. Nah, nanti menggambarnya bagaimana? Untuk awal Anda bisa gambar dengan menggunakan pensil ya di kertas. Nah, tapi juga ada aplikasinya. Nah, aplikasinya namanya bisa Anda gunakan Microsoft Visio. Kemudian Anda bisa pakai visual studio yang lainnya yang bisa digunakan untuk menggambar ERD. Nah, hasil nanti diagram ini disebut dengan blueprint atau cetak biru untuk merancang hasil fisiknya. Nah, jadi kalau Anda mau membangun rumah, itu ada desain rumah yang dibangun oleh arsitek. Nah, arsitekturnya ini nanti dijadikan bahan untuk pengembangan. Kemudian jadilah hasil itu dalam bentuk fisik. Nah, model konsep tuan ini akan menjadi fisik secara realitasnya. Nah, topik yang kedua yang nanti saya bahas yang di e-learning.gb.ac.id itu yaitu ada entitas, instan, atribut, dan identifikasi unik. Apa sih entitas? Nah, ini tadi saya sudah tanyakan instan, apa bedanya, atribut juga. Nah, tujuan dari topik materi ini yaitu untuk menentukan dan memberikan instan atau jenis instan dari entitas itu seperti apa. Kemudian membedakan entitas dan instan dari entitas. Kemudian memberikan nama dan menggambarkan atribut untuk suatu entitas. Nah, di topik ini juga untuk membedakan atribut dan nilai. Karena atribut ini memiliki nilai. Nilainya bisa berupa angka, string, karakter, atau gambar, dan lain-lainnya. Terusnya dengan tipe datanya. Kemudian membedakan antara atribut wajib dan opsional. Contohnya gini, atribut wajib itu kayak mahasiswa, ini entitas, sepertinya mahasiswa itu entitas. Atribut wajibnya adalah NIM, nomor hidup mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa tidak punya NIM, berarti bukan mahasiswa gitu ya. Nah, yang opsionalnya apa? Misalkan opsional itu yang tidak begitu diperlukan, seperti misalkan golongan darah gitu ya, dikabutkan setelah tidak ditanya golongan darah siapa. Dan membedakan juga antara atribut polatil dan non-polatil. Ada yang tahu polatil itu apa? Atributnya. Misalkan mahasiswa itu memiliki atribut apa saja. Ada NIM, ada NIM, ada NIM, ada Alamat, Insiklamin, nomor telepon, agama, dan lain-lain. Nah, atribut ini ada yang disebut dengan atribut polatil dan non-polatil. Nah, polatil ini adalah atribut yang sering berubah nilainya. Seperti, namanya umur, kemudian kalau Anda pindah alamat, bisa diganti kan gitu ya. Mata Anda memiliki nilai, nilai bisa berubah kan gitu ya. Sedangkan non-polatil adalah atribut yang jarang ada perubahan gitu, atau tidak ada perubahan. Nah, seperti NIM, Anda selama kuliah, nomor induk mahasiswa-nya ya segitu. Tapi dengan tulus kan gitu ya. Nama juga tidak berubah ya. Nah, itu disebut dengan atribut non-polatil. Tujuan dari materi ini, yang pertama, yaitu untuk mengetahui cara mengatur, kemudian mengklasifikasikan data, menjadikannya untuk menarik kesimpulan yang berguna ya. Nah, ini tentang fakta-fakta yang random atau secara acak. Nah, di dalam dunia teknologi ini yang kita sering menghasilkan jumlah, fakta, kemudian ada struktur, ada urutan. Nah, ini dibuat dengan menggunakan aplikasi database. Nah, database yang nanti kita gunakan, yaitu Oracle ya. Nanti itu setelah UTS ya. Kita merancang lebih dahulu ini. Kemudian, kita harus pahami dulu, sebelum merancang database, apa itu entitas, kemudian instant, atribut ya. Nah, contoh ini sebagai contoh instant. Ada sebuah sekolah, ini perlu menyimpan data, tentang apa ya, misalkan data siswa, data guru, ada kursus, ada kamar, ada nilai. Nah, ini disebut dengan entitas, kemudian ada instant-nya. Nah, saya kasih contoh nanti. Nah, disini ada contoh entitas. Nah, entitas dan instant. Contohnya entitas orang. Nah, ini. Ini sebutnya orang itu entitas. Atau mahasiswa juga disebut dengan entitas. Nah, tapi person-nya atau orangnya, individunya, disebut dengan instant. Jadi, orang ini ada, misalkan namanya siapa, yang banyak. Kalau mahasiswa kan, misalkan disini nih, ada mahasiswa yang sedang melakukan pembelajaran ini, MI, Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akutansi. Nah, itu instant-nya. Nah, kemudian siapa saja itu instant-nya. Misalkan disini ada Momba Siska, ada Sophia, Nyunus, Rizky, dan lain-lain. Itu disebut dengan instant. Kemudian, entitas itu bisa berupa orang, bisa berupa objek, atau peristiwa. Seperti ini objek, itu ada produk. Ini sebut dengan entitas. Sebutnya objek. Itu instant-nya bisa merek. ini ada naik, kemudian ada adidas, dan lain-lain. Kemudian ada tipe produk. Nah, ini juga objek, ada sepatu, ini bisa juga yang lainnya. Bisa pantai. Nah, kemudian ada job. Nah, ini juga objek, atau pekerjaannya, ada sepatu, elektronika, seperti ini konser. Nah, ini sebut dengan entitas, sebutnya adalah peristiwa. Peristiwa, ini ada konser, itu ada peristiwa, ada instant-nya, ada konser, grup band, misalkan YouTube, dan lain-lain. misalkan, atau misalkan, apa, di frame, BTS. Nah, itu sebut dengan instant-nya. Kemudian ada objek, misalkan animal, atau hewan. Nah, instant-nya bisa dog, bisa cat, dan lain-lain. Kemudian, car atau mobil. Nah, instant-nya bisa mereknya, yaitu jenis mobilnya, ada PW, bisa BMW, ada Toyota, Honda, nah, itu sebut dengan instant. Nah, itu bedanya, entitas dengan instant-nya. Eh, sampai di sini, bisa dipahami, ini contohnya, ini gambar mobil, ya, objeknya nih, mobil, sebut dengan entitas. Nah, mobil itu macam-macam, instant-nya, ada mobil sedang, misalnya ada mobil hot, ya, ada taxi, mobil, seperti itu. yang lagi, ini entitas animal. Animal ini ada macam-macam, ada gajah, ada beruang, itu sebut dengan instant, tapi kumpulannya sebut dengan entitas, yaitu entitas namanya animal. Oke, sampai di sini, paham? Paham, kita lanjut. Nah, kemudian, apa sih atribut yang gitu, ya? Nah, entitas itu memiliki atribut. Nah, di satu kesatuan nih, atribut ini mewakili sesuatu yang penting bagi pebisnis. Atribut adalah bagian tertuduh dari informasi yang mematuhi. Contohnya, ini menggambarkan sebuah entitas untuk melakukan entitas, melisarat tentang entitas, atribut ini memiliki nilai tunggal, ya. Saya udah dulu, kan? Atribut itu memiliki nilai. Nilai atribut itu bisa berkuali ke desastri, karakter, kemudian tanggal, suara, dan lain-lain. Nah, atau disebut juga dengan namanya tipe data, ya. contohnya ini seperti entitas customer. Entitas customer ini memiliki atribut, ini ya, nama keluarga, umur, kemudian ukuran sepatu, dan lain-lain. Contohnya lagi entitas car, atau mobil ada, atributnya ada model, kemudian wage, atau log, price. pekerjaan itu ada nama pekerjaannya, deskripsi, kemudian transaksi, ini ada tanggal, atau jumlah, dan ada tanggal transaksi. Nah, juga tadi entitas mahasiswa itu ada NIM, nama, alamat, tempat yang lahir, jadi suami, agama, dan lain-lain. itu disebut dengan atribut. Nah, nilai pada atribut tersebut, ya, sesuaikan dengan tipe datanya. Kalau NIM itu tipe datanya apa? Misalkan number, alamat, tipe datanya apa? Kira-kira kalau alamat tipe datanya apa? Ada yang tahu, kalau alamat, cocoknya tipe datanya apa isinya nih? Kalau NIM kan tadi nomor Indokan pasti nomor kan, tipe datanya number ya? String, string. String. Oke, string ya. Bukan karakter ya? Kalau karakter bedanya apa? Berapa? Kalau karakter misalkan jenis kelamin ya, karena bisa ditulis dengan L atau P kan gitu ya. Tipe data dari tanggal apa? Z ya. Dan lain-lain. Nah, itu contohnya tipe data. Jadi, pada saat Anda ingin mau rancang database, kemudian Anda membuat entitas, nah, selesaikan atributnya ini tipe datanya apa. Untuk di zika. Oke, nanti di e-learning juga ada topik yang ketiga, yaitu tentang ERD ya. Atau Entity Relationship Diagram. Nah, modelnya adalah nanti saya perlihatkan. Nah, tujuannya adalah untuk mendefinisikan nih ya, bagaimana arti memimplementasikan secara bebas yang berhubungan dengan model data dan pelaksanaan desain database itu sendiri. Kemudian ada daftar dari pemodelan yang hubungan secara entitas dan mengidentifikasi diagram hubungan antar entitas atau disebut dengan ERD, yaitu Entity Relationship Diagram, yaitu singkatannya ya. Apa itu ERD? ERD ini bisa dijadikan sebagai alat yang konsisten yang dapat digunakan untuk mewakili ini persyaratan data ya, secara data bisnis ini terlepas dari jenis database yang digunakannya dan bahkan dalam ketiadaan salah satunya ya. Nah, tujuan dari pemodelan dari Entity Relationship ini ya. Ini ada empat. Yang pertama untuk menangkap semua informasi yang diperlukan memastikan bahwa informasi ini muncul hanya sekali ya supaya tidak terjadi redundancy data ya. Kemudian ini tidak ada informasi yang di parabel dan informasi yang lain yang sudah ada ya yang dimodelkan gitu. Kemudian untuk menemukan informasi di tempat yang dapat diprediksi secara logis. bayangkan nih contohnya. Misalkan Anda punya catatan sekolah nih atau kuliah Anda ya. Dari pertama Anda kuliah tadi ini pasti kan Anda ada pada data di absen kemudian ada kedisiplinan ada pendidikan kedisiplinan kemudian ada kelas yang diambil apa saja atau mata kuliah apa saja yang diambil nilai yang diterima nah ini bisa menjadi bagian dari catatan Anda. Nah bagaimana Anda mendapatkan informasi tersebut ya seperti nilai Anda nah itu di dalam perancangan database itu bisa dilakukan sehingga didapatlah informasi tentang nilai Anda. Nah catatan-catatan ini yang digunakan untuk merancang database ya dengan menggunakan IRD. Nah ini entitas yang dibutuhkannya adalah entitas mahasiswa absen kemudian atau kuliah dan nilai dari mahasiswa sehingga menjadilah informasi tentang kemajuan masih studi mahasiswa. Jadi model implementasi IRD ya secara bebas seperti ini dicontohkannya pertama dari IR model dulu kemudian bisa juga dalam bentuk hirarki database ada turunannya kemudian bisa juga dalam bentuk netbook database kemudian ada relational database jadi sekali Anda merancang database nanti bisa digunakan untuk macam-macam database gitu ya nah itu jadi bisa dipakai sama untuk keperluan sistem yang lainnya kemudian tujuan dari IR model ini ya ini sudah ya tadi nah ini contohnya contoh dari IRD secara publik kalau Anda lihat gambar seperti ini bagaimana menggambarkannya Anda bisa gambarkan menggunakan aplikasi ya menggunakan aplikasi studio atau PCO ya nah gambar ini bagaimana membacanya mari saya sudah contohkan seperti employee dan departemen atau pegawai dan departemen di perusahaan ya nah ini yang huruf kapital ini adalah namanya entitas ya judul entitas dari entitas-entitas ini berapa entitas ini satu banyak ya entitas kemudian saling terhubung nah penghubungnya ini dengan simbol-simbol seperti ini nah simbol seperti ini ya seperti apa ceker burung gitu itu menandakan kardinalitas itu banyak kemudian kalau di yang nempel di entitas ini satu berarti nilainya adalah tunggal nah bagaimana menggambarkannya nanti Anda bisa lihat di konten di ilanginya ya nah tujuan kita nanti belajar sistem manajemen database itu adalah Anda bisa merancang seperti ini gitu ya oke sampai disini ada yang tanyakan ini karena waktunya sudah sangat mepet ya ada yang tanyakan angkari nah nanti minggu depan saya akan jelaskan bagaimana membuat IRD yang lebih tepatnya ya terutama ini harus ada namanya pengidentifikasi secara unik ada yang tanyakan oke kalau tidak ada nanti Anda bisa tanyalah di video nanti di youtube di komen kalau tidak bertanya sekarang karena ini waktunya sudah mepet kalau tidak tanyakan cukup saja pertemuan dari saya sekarang ini nanti kita ketemu lagi minggu depan di topik yang selanjutnya di materi berikutnya oke itu saja terima kasih atas perhatiannya tidak ada yang bertanya tidak ada ya cukup ya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh